SMA serta marching band dari TDIAD Acara peringatan Sumpah Pemuda di awal ini dengan upacara kebangsaan yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta Kusti Kancik Ratu GKM Mandansari atau Kustimu Kegiatan yang baru pertama kali digelar oleh pihak Keraton Solo ini dimaksudkan untuk kembali mengingat sejarah pendidikan Republik Indonesia malu ikirakan pemuda dan mengingat cikal bakal hingga sejarah pendidikan merah putih Berbagai elemen masyarakat juga melakukan pembantangan bendera merah putih sepanjang seribu meter dengan mengelilingi keraton Ketika ini, parjaman masyarakat terutama adalah semua yang mudah pemerintahan tahu persis saja merah putih itu dan jangan hanya merah putihnya yang senari tapi keratonnya ini juga senari